Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, ulama, yai, menyai, khus, semua hadirin. Saya merasa bersyukur diundang dalam forum yang terhormat ini. Karena sesungguhnya saya ini murid saja belum pantas. Sedang belajar menjadi murid. Dan sekarang di hadapan saya adalah para mursyid yang saya cari-cari. Jadi saya ini murid yang tersaruk-saruk mencari mursyid. Para ulama, para yai yang hadir dari ini adalah mursyid-mursyid yang saya hormati. Dan selalu saya dengarkan apa yang dikicarakan. Betul-betul saya selalu menimpa prinsip itu. Nah kalau tadi kemudian diberi tambahan sejarawan, saya juga mohon maaf. Sebenarnya saya ini ya murid yang tidak jelas. Murid yang tidak jelas. Tapi yang jelas murid yang selalu ingin belajar. Ada sekelompok orang yang memang saya terjuni, saya berkiprah di situ. Lalu saya disebut seniman. Ya wis karepmu. Berkumpul dengan katanya para budayan disebut budayawan. Hari ini ditambah sejarawan. Ya sudah lah, terserah saja apapun. Yang jelas saya selalu harus belajar. Harus menjadi murid semuanya begitu. Saya kira teladan-teladan ulama masa lalu. Teladan-teladan pemikir besar Islam pada masa lalu. Selalu menguasai lintas bidang ilmu. Meskipun kadang-kadang di tempat kita dibatasi atau disempikan. Imam Syafi'i adalah penyair yang hebat juga. Diwan-diwan yang luar biasa. Meskipun di Indonesia lebih banyak dikerangkeng sebagai alifiki saja. Saya kira gustur juga begitu. Saya kira zaman sekarang hal itu sangat cocok. Oleh karena itu para ulama selalu menguasai banyak bidang lintas bidang. Karena itu jangan sampai diganti Ubaru. Kalau Ubaru ya seperti saya. Yangnya sejarawan, ini penulis. Nah saya kira prinsip ini. Saya berbahagia sekali karena setidak-tidaknya Semua yang hadir ini sudah melampaui S3. Ya karena SD, SMP, SMA. Yang tidak mengikuti selorah busibul itu semuanya kan juga sudah profesor. Perotolan pemuda-pemudi ansor. Jadi lebih mudah kita berbicara itu. Hadirin semua supaya lebih gagah, sok gaya gitu. Komentar saya, ini komentar itu paling mudah. Saya beri judul berkiprah membentuk bangsa menyulam halusnya Islam Nusantara. Merawat ingatan akan jasa para santri menjaga Nusantara dengan literasi. Buku ayai. Mesok gaya. Para hadirin sekalian, saya ingin mengomentari tiga hal. Setiap buku yang terbit, saya kira perlu kita sambut yang pertama. Perlu kita sambut. Terbitnya buku itu sendiri perlu kita sambut. Terbitnya kitab itu perlu kita sambut. Yang kedua adalah isinya perlu kita renungkan dan kemudian kita tempatkan di dalam ruang yang tepat. Setelah itu kita mencari membuka ruang-ruang baru untuk selanjutnya kita jelajahi dan kita isi. Nah yang ketiga adalah kontribusi atau sumbangan sumbangsi yang telah diberikan dalam itu. Nah saya kira apapun judul bukunya, apalagi buku yang ditulis Mas Munawir ini, Pahlawan Santri dan seterusnya itu jelas-jelas harus kita sambut dengan gembira. Mengapa? Saya ingin uraikan tiga hal. Mengapa ini harus disambut dengan gembira? Karena dengan buku ini sudah terawetkan, terawat apa yang mungkin hanya diingat secara lisan. Mungkin yang terserak-serak sudah disatukan. Buku ini adalah mengikat sejarah, mengikat makna, mengikat informasi tentang peran kiprah para santri itu. Yang kedua sekarang itu merupakan zaman yang paling menjengkelkan. Ada kopi yang paling tidak saya sukai, yaitu kopi paste. Saling tempel, saling tempel. Jadi zaman yang namanya rawi, sanat dan sebagainya menjadi sama sekali tidak penting. Karena setiap hari di GBA, di ABB, pokoknya merem, ngantuk pun, kopi, pas. Itulah copas. Jadi zaman ketika sanat menjadi tidak penting, rawi tidak penting. Sehingga kita menghadapi banjir informasi. Mungkin bukan hanya banjir, saya menyebutnya tsunami informasi. Nah tsunami informasi itu, dimanapun tsunami, antara sampah yang sangat kotor, bahkan membawa penyakit, dengan yang jernih bercampur bau. Nah buku ini mencoba menjernihkan. Jadi buku ini mencoba menjernihkan, mencoba memberikan seperti air informasi, peranan santri, kontribusi santri, kiprah santri, di dalam pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Saya sebut bangsa dulu karena di Indonesia itu yang ditemukan bangsa dulu bahwa negara. Dan itu saya kira peran Islam sangat, bukan sangat penting, luar biasa. Luar biasa. Kalau kita rajin saja mencatat kata-kata yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar 45, itu 80% leksikon dari Islam, pesa kata-pesa kata Islam. Jadi Undang-Undang 45 Islam sekali, apalagi Pancasila dan seterusnya. Nah oleh karena itu, oleh karena itu, andai kan saya menulis, sayangnya saya juga tidak bisa menulis. Andai kan saya menulis, judulnya ini komentarnya bagus, tapi terlalu permukaan. Karena perannya lebih dalam. Kalau sudah tadi moderat, mestinya bukan tulang punggung pergerakan nasional. Nanti kalau direvisi, mungkin perlu diganti tulang sungsung, sudah mendalam. Kalau tulang punggung, kan tulang punggung ruang. Padahal yang telah diberikan oleh para santri, yang terutama Nata Tuan Islam, itu lebih dalam dari itu. Toleransi, moderatisme, dan dalam bahasanya para aktivis itu, inklusifisme. Semangat untuk selalu merangkul dan menjadikan sebagai sarnak, sebagai saudara. Itu lebih dari punggungnya, itu sungsum, tulang sungsum. Bahkan andai kan nanti kalau direvisi yang lagi, bukan tulang sungsum pergerakan nasional, tapi urat nadi, sudah menjadi urat nadi pergerakan nasional. Jadi bakso. Yang penting jangan bakso urat saja. Tapi ini sungguh, sebenarnya ini ya, sebetulnya penulisan Mas Tunawir ini rendah hati lah. Tidak mau jumawa, seolah-olah peran yang, tapi sesungguhnya yang terjadi seperti itu. Jadi itulah, di tengah-tengah banjir bandang informasi yang tidak jelas, buku ini mencoba memberi kejelasan. Masa-masa sekarang, masa orang yang tidak banyak bertanggung jawab. Teman-teman saya yang copas saja selalu tidak bertanggung jawab. Jangan sembarangan mencopas. Ya saya copas saja, belum pernah membaca. Jadi ini saya kira perlu ditradisikan, diteruskan. Meskipun, ya ini meskipun itu biasanya mengkritik, ini paling mudah. Meskipun yang dituangkan di sini, menurut saya baru 19 tokoh. Saya kira ratusan tokoh. Ratusan tokoh. Kemudian yang dituangkan juga baru, kalau kita lihat, kita baca, itu lingkungan sebagian kecil Sumatera, kemudian mayoritas Jawa, sedikit Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, ujung timur Lombok, selesai. Saya kira peran yang telah dimainkan, kiprah yang telah dimainkan, lebih dari itu. Oleh karena itu ke depan ini perlu dikembangkan lebih lanjut, dikaji lebih lanjut, yang lain-lain tidak. Bukankah Bali sebuah wilayah kosong yang harus kita teliti? Saya kira pasti ada sumbangan santri yang telah diberikan ke dalam lingkungan Bali sekarang. Kalau tidak ada, mengapa sekarang obyek wisata yang paling digemari, obyek wisata baru itu ziarah Wali Limau di Bali. Wali Pitu. Kita juga tahu Tuan Guru Zai Ludeng, itu ketika membentuk Nadatul Wakan sampai ke Timur, sampai ke Bima. Mengapa tidak? Malah saya perhatikan corak-corak yang relatif sama, ada di NTT, ada di Rote, ada di kantong-kantong Pulau Timur. Mengapa tidak? Nah tetapi itu semua saya kira tidak bisa dikerjakan oleh Mas Tuna Nger seorang diri. Jadi perlu mengajak teman. Teman yang sevisis dalam eksponen-eksponen muda dari Nadatul Ulama ini diajak. Kalau bisa, ini yang ketiga, ini memang bacaan umum. Ini bacaan umum. Tapi bacaan umum ini saya kira bisa untuk menyadarkan, membawa semua warga Nadatul Ulama ke dunia iterasi. dunia yang selalu mencatat. Saya kira saya selalu senang kata-kata yang tercatat, selalu mengendap dan teringat, yang terucap gampang menguang. Apalagi di tengah orang-orang yang penuh kebohongan. Sudah jelas menipu ya tidak mau disebut penipu. Tidaklah sampai menghabiskan uang bermilyar-milyar yang kalau diberikan pada Amsor atau Nadatul Ulama ini sudah bisa untuk mati-matian. Kasus Yesika itu maksud saya. Itu habis berapa miliar itu hanya untuk, andai kan mengaku saja kan selesai satu jam. Tapi dengan catatan ini, apa yang sudah mengendap itu ternyata. Saya kira inilah sebuah ikatan, sebuah tali. Bukakan Nadatul Ulama itu juga talinya jagad. Buku ini adalah talinya jagad Nusantara. Tentu belum semuanya. Terlalu dilihat yang lain. Siapa tahu bahwa di jaringan-jaringan lebih timur, itu juga ditemukan pesisir, bukan pesisir. Panjang pantai Papua itu 5.000 km. Interaksi-interaksi dengan Islam, dengan Muslim itu luar biasa. Saya beberapa tahun kebetulan menjadi penguji pejabat-pejabat dasar 4, 3, 2, termasuk dari lingkungan Papua. Saya senantiasa terkesima, kadang terkejut. Sebuah kabupaten baru di pantai yang dalam kerangka pikir saya yang normal atau umum, itu ya non-Muslim. Ternyata saya pernah bertemu Busegda yang muslimah berjirba, berkerudu. Kok iya? Kemudian banyak bercerita. Ternyata sepanjang 5.000 garis pantai di Papua itu, sudah sejak abad 14-15, berinteraksi dengan Buton, Ternate, Didore, dan yang lain-lain. Nah ini saya kira membutuhkan kerja-kerja yang lebih banyak untuk melihat supaya betul-betul santri itu perannya lebih luas dari yang sudah ditulis. Atau lebih lengkap lagi. Perlu diperkaya lagi. Nah sebenarnya itu bisa bekerja sama menurut saya dengan universitas-universitas, perguruan tinggi-perguruan tinggi di bawah naungan nadatul ulama ini. Mas Gunawir bisa membuat namanya misalnya program payung penelitian. Daripada skripsi, tesis, disertasi di UNIRA, di UNESMA itu, pesana kemari, persis semburan. Buatlah payung. Payung apa? Penelitian besar. Penelitian besar apa? Jaringan, tali, santri, nusantara. Apa? Yang satu. Misalnya, saya konakolil, siapa yang niliti? Satu itu saja. Sampai kemudian di wilayah-wilayah yang misalnya biak. Biak adalah sebuah wilayah yang unik juga. Komunitas-komunitas muslimnya juga begitu toleran, moderat, dan inklusif. Ini saya kira bisa suatu saat bertemu, itu membuat sebuah peta jalan kajian peran santri itu. Saya yakin itu bisa dilakukan. Kita sungguh-sungguh. Nah, karena itu, ini, Mas Gunawir ini sudah memantik, maka harus bertanggung jawab seterusnya. Menekumi itu, sehingga suatu saat akan menjadi, bukan pakar ya, ahli. Kalau pakar itu apa-apa dibuat sukar. Jadi, ini sudah memudahkan. Nah, ini, saya kira, bukan. Nah, karena kalau itu bisa dilakukan, saya bayangkan, saya bayangkan, akadat ada informasi, bukan hanya jaringan, tetapi betul-betul santri itu sebagai tali pengikat keindonesiaan, tali pengikat ke nusantaraan, cincin pengikat keindonesiaan ini. Nah, itu saya kira tugas berat. Kalau ada orang lain bisa, mengapa tidak bisa, Mas Gunawir dan kawan-kawan. Orang lain bisa itu, misalnya, Purbo Caroko, itu pernah meneliti pengaruh Panji di Asia Tenggara. Diteliti sampai ke atas Sulu, Sulu Mindanao, kemudian di atas Biak, dan seterusnya. Sampai kemudian wilayah-wilayah Thailand Selatan, yang konon kemuslimannya, itu dipengaruhi oleh Wali Songo, dibentukan oleh Wali Songo. Paling tidak lima provinsi. Lima provinsi ini sih memiliki jaringan, lima provinsi itu, Patani, Naratiwa, Tiala, Buket, dan seterusnya. Itu memang dulu kerajaan Islam Melayu yang tukar-menukar karena kolonialisme menjadi, sekarang nasibnya seperti sekarang ini menjadi bagian dari Thailand itu. Nah ini saya kira tugas yang bisa dikembangkan pada masa-masa yang akan datang. Itulah sebabnya buku ini menjadi sangat penting sebagai titik mulai. Nah memang kalau kita mau lebih kritis, lebih kritis atau meninjau ulang, ini mungkin kategorinya masih bacaan sejarah umum, bacaan sejarah populer. Nah karena itu perlu, ini ditulis terus, ini ya barangkali bahasa Perancisnya, jadi sejarah-sejarah kecil tentang santri. Nah perlu ditulis juga sejarah besar. Nah karena itu tugas berikutnya, harus diteruskan. Tapi saya kira itu sebuah agenda besar dari nandatul ulama yang suatu saat akan semakin kokos, semakin kuat, semakin cemerlang kontribusinya bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Nah bagaimana caranya saya kira bisa dilakukan nanti. Tapi setidak-tidaknya buku ini sudah mengisi kekosongan, mengisi sebuah ruang yang selama ini mungkin samar-samar. Nah hadirin sekalian, kalau kita meninjau sebuah isi, isi dari buku ini cerita para nyai, para santri yang diceritakan di sini, sebenarnya kita tidak sekedar melihat bahwa mereka, 29 orang itu sudah memberikan peran kiprah membentuk bangsa, tetapi juga sudah menginspirasi. Menginspirasi. Nah karena itu kalau boleh lagi mengkritik, mengkritik gampang. Itu judulnya ini terlalu rendah hati juga. Mengenali jejak. Nah kalau sudah dikenali, mau apa? Jadi mungkin tidak mengenali jejak, menangguk inspirasi. Menangguk teladan. Kalau perlu jangan itu mengenali jejak, lalu meneladani jejak para santri. Nah sekarang perjuangan mengisi, mempertahankan kemerdekaan, pergerakan nasional itu mungkin mendapatkan konteks baru, ruang-ruang baru di tengah tadi tsunami informasi yang sering tidak bisa ditanggung jawabkan. Kemudian sekarang sudah ada juga yang virus penyakit baru yang sering disebut Always Communication Online Syndrome. Artinya orang hidup di dalam ilusi-ilusi, bayangan-bayangan yang maya, yang tidak nyata, yang bercampur baru. Seolah-olah nyata, seolah-olah otentik, seolah-olah asli, padahal palsu. Kita hidup di dalam dunia itu, sehingga orang sebenarnya kehilangan pegangan. Itulah yang oleh seorang sosiolog Inggris itu disebut dunia yang lari tunggang-langgang, yang selalu dipegang itu merucut. Sehingga orang seperti di dalam kehidupan tongsetan. Itulah saya kira logika tongsetan di dalam pasar malam. Tidak jelas mana yang asli, mana yang palsu. Di tengah-tengah itu saya kira ini bisa menjadi pegangan kecil. Pegangan kecil. Nah, karena pegangan kecil itu kalau yang berpegangan ini terlalu banyak, ini akhirnya juga tidak cukup juga. Nah, sekali lagi karena itu sebenarnya perlu ditelisik kembali. Peran-peran yang lebih dalam. Nah, peran-peran yang lebih dalam itu apa ya? Kalau dimensinya itu kita boleh mengenali. Tetapi meneladani juga. Nah, kalau perlu suatu saat itu ada agenda. Bagaimana misalnya seluruh warga Naslin ini juga memiliki kesadaran-kesadaran yang mencerahkan untuk selalu berkanduan apa yang telah dilakukan. Nah, disitulah saya kira sejarah keteladanan kiprah itu akan diwariskan. Nah, inilah diperlukan program. Diperlukan program. Nah, karena itu mungkin suatu saat perlu menulis buku menggali inspirasi para santri. Kemudian membatinkan keteladanan mereka di dalam gerak hidup kita masa kini. Saya kira dengan begitu kita selalu mendapatkan corak yang corak keislaman, corak kehidupan yang menginspirasi pihak yang lain. Kalau pihak-pihak selama ini kita tidak memiliki keberanian. Kata orang-orang bule atau buku-buku yang terpikir di Eropa Amerika itu kita memiliki banyak kekayaan tetapi tidak punya keberanian. Nah, keberanian itulah yang segera ditemukan. Seorang penulis itu menyebut kita itu mentalnya mental pecundang, mental tupang kemah. Jadi kalau sudah ayam begitu di tempatnya kalau kemah itu mesti ada listriknya, ada baksonya, dan seterusnya. Nah, bukan mental pendagi kan. Bukan mental pendagi. Nah, saya kira para santri yang telah berjuang diceritakan di sini adalah orang-orang, manusia-manusia yang punya mental pendagi. Pendagi itu pasti berani sendirian. Bukankah para santri menjalani kehidupan begitu? Menjalani perjuangan pasti kalau dakwah itu di tempat-tempat yang sangat sulit. Ya, ya saya Mas Ari, saya kira dulu ketika cukir itu menjadi pusat perjudian karena ladang tebunya, pabrik tebunya. Disitulah didirikan tebu hirung, dan seterusnya. Jadi, para santri ini punya mentalitas. Nah, suatu saat saya berdoa, berdoa betul, supaya Mas Yunani juga merupakan revolusi mental, meneladani mentalitas para santri. Nah, ini banyak yang tugasnya. Nah, saya kira lebih dari itu, saya kira. Jadi, para santri pasti akan orang-orang yang sudah selesai melakukan revolusi mental, lalu menggerakkan lingkungan sekitarnya itu. Nah, itu mestinya juga bisa ditambahkan. Di sini tidak terlalu tampak ya, karena setiap tokoh dari 29 itu hanya mendapat porsi dua halaman, dua halaman, tiga halaman. Jadi, itu baru ya, kalau makan, minum itu baru mencipti. Belum kenal. Tapi, sebagai sebuah titik historis secara kecil, saya kira ini sudah cukup memantik. Kalau yang lain-lain kemudian terinspirasi, saya kira itu baik. Saya menyambut dengan baik, sebuah ini sebuah tradisi yang sangat baik, yang akan membuktikan bahwa tradisi literasi, tradisi kesadaran untuk menulis dan membaca, berdasarkan informasi yang rawinya jelas, sanatnya jelas, kredibilitasnya itu teruji, itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, Nah, gilin ini kan lebih banyak basah kuyuk dengan tradisi kelisanan. Orang Profesor Amin Swene itu menulis dalam bukunya itu full hearing. Full hearing. Di dunia yang, lisan yang suaranya penuh suara lembut, yang selalu didengarkan. Ya, sekarang mungkin bisa. Dulu bisa. Sekarang sudah mulai. Ketika misalnya lingkungan sekitar, mana bukti tertulisnya? Sekarang dikit-dikit bukti tertulis. Mana dalilnya? Mana? Dalilnya saja bukan dalil yang diucapkan. Tertulis mana? Nah, di tengah itulah, saya kira ini sebuah usaha menggeser sebuah tradisi ke tradisi literasi, tradisi tulis. Sadaran yang kemudian dituliskan, yang bisa awet. Nah, ketika dituliskan itu seperti buku ini, saya kira buku ini akan punya kaki sendiri, akan mengembara, kemudian memasuki hati pikiran setiap pembacanya, yang betul-betul membaca, yang betul-betul mendengarkan, bukan hanya mendengar. Sekarang hanya banyak orang mendengar, tidak mendengarkan. Hanya orang membaca-baca, tidak membaca. Nah, moga-moga ini satu saat ada tambahan-tambahan, tidak hanya dua halaman. Saya kira kalau, saya kira kalau Yahya Simasari, Saipun Akolil, dua halaman ini, ini betul-betul baru mengantarkan, ke depan pintu gerbang pemikiran kiprah para santri itu. Nah, saya kira perlu diteruskan, setelah sampai di pintu gerbang, maka masuk gerbang. Nah, masuk gerbangnya, isinya apa itu, saya kira perlu dilanjutkan. Kita tidak bisa membebani penulis ini, wah, ya mestinya ditambah. Nah, ini kalau ditambah, dari segi bisnis juga merepotkan. Karena jadi tebal, tidak ada yang beli di Indonesia. Tapi saya sekali lagi, terakhir yang saya sampaikan, ini sebuah kontribusi, sebuah sumbangan, yang saya lupa ada buku baru judulnya, The Laws, Sejarah Yang Hilang Dari Islam. Ya, saya kira ini, The Laws Al-Khatib. Ya, ini menyambung itu. Dan tradisi itu ada. Nah, saya kira juga perlu diberi kontak yang lebih, lebih, lebih dalam. Lebih, lebih dalam itu artinya tidak hanya memanfaatkan data tulisan. Mungkin diberi kontak yang data non-tulisan. Karena sejarah tidak hanya berisi suara dan tulisan. Sekarang geologi banyak mengembangkan. Bahwa tradisi, kemudian tradisi yang perlu ditawarkan oleh nadatul ulama Islam Nutantara dengan moderatismenya, dengan toleransinya, inklusivismenya, itu tidak tumbuh begitu saja. Mungkin para perintis ini sudah mendapatkan warisan, di ponogoro mendapatkan warisan sebelumnya. Nah, warisan sebelumnya itu apa? Adalah sedimen-sedimen budaya, sedimen-sedimen kearifan yang sudah jauh lebih dahulu ada saya mendengar dari sahabat saya seorang geolog yang suka mengelabor ke dalam lapisan-lapisan Bumi Nusantara ini banyak sejarah yang belum terkuat karena tidak hanya perlu tulisan dan pengakuan orang, tetapi juga batuan-batuan prasasti-prasasti prasasti-prasasti Islam di sepanjang pesisirnya belum terbaca dengan baik nah saya kira ini tugas-tugas ke depan tapi ini telah membukakan pintu dengan baik, saya menyambut dengan baik dan berbahagia, merasa terhormat diperbolehkan mengomentari buku ini di hadapan para mursyid saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam berbahagia, terima kasih berbahagia, terima kasih berbahagia, terima kasih berbahagia, terima kasih